Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Intro Kapal Roro terbakar saat baru tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Ratusan penumpang devakuasi ke kapal penyelamat Seorang bocah di Bandar Lampung melakukan aksi heroik menggagalkan kejahatan perampasan ponsel Intro Seorang mantan kasat narkoba di Lampung Selatan yang jadi kurir narkoba dipecat dari Polri Intro Jalan lintas Sumatera by Pasukarno-Hatta, Waihalim, Benar Lampung Sabtu sore tertutup asap dampak kebakaran hutan di Taman PKOR Waihalim Kobaran api cepat besar dan meluas karena banyak semak yang kering dampak kemarau Kebakaran juga menyebabkan pedagang di pinggir jalan ini panik Mereka yang mengetahui api pertama kali berkobar kemudian melapor ke petugas damkar Lima mobil damkar digerahkan ke lokasi untuk memadamkan api Saat pemadaman, seorang petugas terpaksa dievakuasi dan mendapat perawatan di dalam mobil ambulans karena terdampak asap tebal Jalan yang tertutup asap sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas Karena banyak kendaraan yang melambat supaya tidak celaka Beberapa polisi turun ke lokasi untuk menggurai kemacetan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Sepekan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA sampah bakung di Tuluputung Barat, Bandar Lampung belum sepenuhnya padam Kepulauan asap masih terlihat yang diduga berasal dari bara api di bawah tumpukan sampah Petugas mengerahkan 3 unit alat berat untuk mengurai tumpukan sampah mencari titik bara api supaya mudah dipadamkan Lahan yang terbakar di TPA bakung lebih dari 5 hektare Penanganan pemadaman kebakaran telah mencapai 60% dan sisanya masih dalam tahap pendinginan dengan cara disiram air terus-menerus supaya api benar-benar padam Terkait kebakaran TPA bakung yang terjadi selama sepekan Balikota Bandar Lampung, Eva Duyanda menyatakan tidak mengajukan status tangkap darurat Seperti yang diinisiasi Pemprov Lampung Pemkot berjanji kebakaran bisa dipadamkan total sekitar 2-3 hari ke depan Hai dan mudah sudah diskusi saya juga minta pendapat dari teman-teman dari tim lapangan teman-teman lapangan bahwa kita belum belum agar urat bencana karena ini masih bisa ditangani dan insya Allah 12 hari ini seolah semuanya pulih Apalagi disini kan kita ada piket 24 jam dari semua tim lapangan ada damkar ada pimpin BB Kebakaran di TPA Bakung Bandar Lampung terjadi berlarut-larut karena banyak bahan yang mudah terbakar Kebakaran sulit dipadamkan karena banyak titik api di bawah tumpukan sampah Penyebab kebakaran diduga meningkatnya suhu panas di bawah tumpukan sampah dampak kemarau Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Seorang pencuri daun singkong di kebun desa Penawar Rejo kecepatan Banjarmar Gotolang Bawang Sabtu malam nyaris babak belur di Hakimi Masa warga geram dengan pencurian daun singkong yang marak terjadi Oleh pamong dan tokoh masyarakat tersangka Sutarno digelandang warga ke rumah kepala desa sebelum diserahkan ke polisi Menurut korban, pencuri daun singkong di kebunnya berjubah dua orang Satu pelaku berhasil lolos Para pelaku tepergok mencuri setelah korban yang sering kehilangan daun singkong di kebunnya melakukan pengintaian Pelaku tepergok sedang mematahkan daun singkong dari batangnya Warga juga menyerahkan motor serta satu bongkok daun singkong hasil curian tersangka Penyidikan kasus ini ditangani oleh Polsek Banjar Agung Tulang Bawang Informasi dari warga, pencurian daun singkong untuk pakan ternak selama kemarau marak terjadi Mereka mencuri karena kesulitan mendapatkan rumput untuk pakan ternaknya Bostakim melaporkan dari Tulang Bawang Seorang begal motor dilarikan ke rumah sakit Majen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara Karena ditembak kakinya pada minggu pagi Tersangka atau hari ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara Tersangka membegal motor dibantu seorang temannya yang masih buron Keduanya membegal dua motor di Lampung Utara Modusnya tersangka memepet dan mencabut kunci kontak motor korban saat di jalan sepi Korban yang jatuh dari motornya kemudian ditodong senjata tajam dan dirampas motor serta ponselnya Hai Bagus kagumun raya itu ya Kami iseng-iseng juga, masuk juga Itu sempat terjatuh kan korban? Jatuh ya, luka ya Kami orang apa yang sampai jatuh itu? Karena motornya kami cabut kontaknya itu Oleh, jatuh dis Selalu berhasil dapet motor Kamu orang kembali lagi Datangi korban ya Iya Kemudian menodongkan senjata Dan merampas Dua HP Dua HP Dengan modus operandinya Dia memepet korban Kemudian mencabut kunci kontak dari motornya Kemudian melakukan penodongan senjata tajam kepada korban Sehingga korban mengalami kerugian motor Honda Beat merah satu Kemudian dua handphone Yaitu handphone Realme dan satu handphone iPhone Sehingga total kerugian menjadi 25 juta rupiah Motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka telah dijual Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi Untuk memburu teman tersangka dan penadah motor hasil kejahatan tersangka Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara Jangan koi-ni Jangan koi-ni Jangan koi-ni Jangan koi-ni